Ya, Mita Nasa Edutiman dimanapun Anda berada, kali ini tim NASA berada di Muarabungo, lebih tepatnya di kebun air gemuruh. Nanti kita lihat hasil panen yang sudah menggunakan produk NASA ini kurang lebih 4 kali aplikasi dan mau ke 5 kali aplikasi. Ini di bulan Januari 2018, di mana luas kebunnya kurang lebih 100 hektare dan baru menggunakan NASA sekitar 1 blok di ML4. Tapi untuk lebih jelasnya mari kita bincang-bincang dulu dengan kepala kebunnya. Selamat pagi Pak Hamdani. Pagi, ya. Beri saya diceritakan dulu, ini PT-nya apa Pak? Ini PT-nya Kurnia Agro Bungu Lestari, Pak? Kurnia Agro Bungu Lestari. Total luasnya berapa, Pak? Yang di sini 13,8, Pak. Total luas kebun. Oh, luas kebun, Pak? Iya. Itu... Produksi? Produksi? Semua, semua. Total luas. 160-an, Pak. 160-an, kurang lebih 160. Yang pakai NASA ini di blok ML4 ini berapa luasnya? Ini 13,8, Pak. 13,8 hektare. Tapi saya lihat masih ada sisipannya ya, Pak? Iya, masih banyak, Pak. Berapa itu kira-kira? Kira 30 persen, Pak. 30 persen. Ini tanahnya, kalau tidak salah, tanah kelas 1 ya, Pak? Masuk kategori kelas 1 ya? Iya, Pak. Iya, betul ya. Di daerah dekat kota Muara Bungu, Kalau ada kondisi lahannya adalah kondisi lahan mineral kelas 1. Ini tahun tanamnya berapa ya? Ini tahun tanam 2008, Pak. 2008. Jadi umur tanaman kurang lebih... Kurang lebih 8 tahun, Pak. 10 tahun, 10 tahun ya. Kurang lebih 10 tahun dengan produksi yang mungkin Bapak bisa jelaskan. Nah, kira-kira ini yang Bapak pakai pupuknya apa saja, Pak? Kalau yang blok ML4 ini, Pak, itu Super NASA Granular, Pak. Itu berapa per batangnya dapat? Dosisnya, Pak? Iya. Setiap aplikasi? Iya. Itu 250 gram. 250 gram per batang. Berbatang, Pak. Kemudian pakai yang lain lagi, nggak? Pakai, Pak. Apa itu? Itu... Apa itu? Power Nutrition. Power I, ya, Pak. Pakai Power, ya. Itu per batangnya berapa itu? Kenapa kemarin, Pak? 150. 25, ya. Eh, 25. 25 gram, ya, per batang. Tampak NPK 1,5 kg. 1,5 kg per aplikasi. Jadi kalau sudah 4 kali aplikasi, tinggal kali 4 gitu, ya, kira-kira. Iya, Pak. Betul, ya. NPK-nya 4 kali, kemudian Super NASA dan Power-nya 4 kali. Iya, cuma itu saja, Pak. Cuma itu saja, ya. Nah, Pak... Siapa tadi? Pak Hamdan. Pak Hamdan? Iya. Pak Hamdan, ini apa perbedaannya blok yang ML4 ini dengan sebelahnya ML3 yang tidak pakai NASA ini menurut Bapak sebagai kepala kebut, apa yang berbeda? Kalau perbedaan itu, Pak, pertumbuhan buahnya berbeda juga. Nah, yang seperti kita lihat sekarang ini, kan? Kita tengoklah, itu yang ada di pokok itu. Nah, itu buahnya sudah... Duluksinya sudah mulai normal. Ya, sebelumnya gimana, Pak? Sebelumnya masih termasuk kurang, lah. Jadi satu lingkar ini ada berapa, kira-kira? Kalau mungkin dulu sebelum pakai NASA? Sebelum pakai NASA itu, buahnya itu masih banyak kosong itu, Pak. Oh, jadi mungkin satu lingkar ada satu, mungkin ada kosong, ada jantan, begitu? Kalau sekarang kan, kalau yang di pokok, seperti yang kita lihat sekarang, itu sudah sekeliling, rata-rata. Begitu, Pak. Oke. Saya juga ingin tanya-tanya dengan Pak Ahmad sebagai mandor panen. Mungkin sekali-sekali lewat ke kamera ya, biar supaya... Pak Ahmad, ini mandor panen di sini. Menurut Bapak, ini panenan yang di TPH yang di sini, kira-kira dapatnya berapa, Pak, di ML4 ini? Pukul rata per TPH 20 janjang. 20 janjang, ya? Ini berata-rata-ratanya berapa? 17,50. 17,50, lah. Yang di ML3 rata-rata berapa? Rata-rata di ML3 18, Pak. 18. Kemudian ininya? BGR-nya, Pak. BGR-nya? BGR-nya 21, Pak. 21, ya. Ini ada perbedaan karena apa nih, kira-kira? Itu luas hetarannya sudah berbeda, Pak. Luas-luasnya berbeda, ya? Jadi lebih besar yang di ML3. Di sana berapa luas di sana? 14,50. 14,50, sementara di sini 13,8 gitu, ya? Iya, iya. Sementara di sini tadi ada banyak sisipan, itu yang menyebabkan perbedaan. Tapi kalau lihat dari kondisi buahnya bagaimana, Pak? Untuk Pak Amat? Itu tidak jauh beda, Pak. Tidak jauh beda? Tapi lebih berat mana? Antara yang di sana dengan yang di sini? Kalau berat jenjangannya memang berat di ML3, Pak. Di ML3, ya? Karena kita di sini kan di ML4 ini banyak rawanya, Pak. Ada yang sebagainya yang sisipan lama, kan? Jadi itu menjadi faktor pembeda dengan yang itu. Tapi kalau dilihat dari tingkat kemasakannya gimana? Ada perbedaan nggak? Kalau tingkat kemasakan, Pak, kalau di ML4 ini memang agak bisa beda lah daripada ML3. Karena kalau di ML4 ini, kemasakan, kematangan buahnya itu memang lebih cepat daripada ML3. Lebih cepat ya? Iya. Pernah dicoba untuk beratnya kurang lebih bagaimana untuk perbandingan? Kalau di rata-rata kita nggak bisa karena ada sisipan tadi, kan? Iya, Pak. Tetapi kalau untuk dibandingkan dengan yang tanaman yang sama, kurang lebih bagaimana? Menurut Pak Ahmad? Menurut saya dalam perbandingan saya lebih kurang sama. Sama ya? Jadi umurnya sama ya? Sama, Pak. Sama ya? 2008. Oke. Balik kepada lokasi kebun di sini adalah bahwa ada perbedaan, walaupun mungkin belum signifikan karena ada beberapa penggunaan produk NASA ini digunakan pada tanaman-tanaman sisipan yang mempengaruhi hasil produksi dalam skala global. Tapi dalam skala kecil, ternyata berat janjangnya juga sedikit bertambah. Artinya dari bulan yang lalu atau tahun yang lalu. Betul seperti itu, Pak? Iya. Jadi ada perbedaan ya sebelumnya dengan yang sekarang. Iya. Kira-kira untuk Bapak perubahannya berapa persen? Atau berapa pertambahannya? Kurang lebih. Kalau dibanding yang nggak pakai NASA, Pak ya. Kalau kita yang nggak pakai NASA, itu pupuknya banyak macamnya, Pak. Seperti kuria, kan? Isrit, NPK, terus dolomit, bujangkos. Sementara kalau kita mempengaruhi 4, itu cuma NASA sama NASA granular, plus power, plus NPK. Jadi kita nggak diperlakukan dolomit sama? Nggak ada, Pak. Oke, itu termasuk kalau dibanding blok lain, itu termasuk buahnya termasuk bagus lah, Pak. Seperti kita lihat, ya. Dibanding kalau yang blok lain, di blok sebelah lah, itu pupuknya sangat banyak macam. Terus dosisnya beda-beda juga, kan? Sementara kalau kita di sini, cuma dua jenis. Jadi hanya pakai NPK tadi sama punya NASA, dengan SuperNASA Granul dan kalau begitu. Kalau masalah rotasi pemupukan, itu sama itu, Pak. Sama yang blok sebelah. Tentang pakaian produk dari NASA ini, SuperNASA Granul ini dan Power Nutrisi ini, caranya gimana, Pak? Cara aplikasinya? Itu, ya kalau caranya itu main tebar, Pak. Main serak. Tiap pokoknya. Itu dengan dosis 250 gram, ya, Pak. Plus power. 25 gram itu tadi. 25 gram. Tambah NPK. Tambah NPK. Dicampur dari satu, kemudian baru diserak. Seperti itu. Di tempat lain juga sama untuk penyiarakan NPK-nya? Kalau di tempat lain, enggak, Pak. Masuknya blok yang berbeda. Kalau di tempat lain, itu dolomik dulu, Pak. Terus uria, baru kemudian nano fish read, dan seterusnya. Pukok yang lainnya uria, macam NPK gitu, Pak. Kalau di sini, SuperNASA tadi kan, itu kita campur sekali aplikasi gitu, Pak. Pak, saya ingin tanya nih, lebih mudah mana manen yang tangan dengan Nasa atau yang tanpa Nasa? Menurut Bapak, kan sering ketemu dengan pemanen-pemanen. Oh, macam geluhan ini pepah, Pak. Kalau di, nah, perbedanya kalau di Nasa sama nak pokok Nasa, sama yang enggak pakai Nasa, setelah saya lihat itu, ada perempanya, kalau perbedanya itu pasti ada, Pak. Di Nasa ini, pepahnya buka. Pepahnya buka, tapi memudahkan orang manen gitu ya. Ya, sementara yang di enggak pakai Nasa, pelepahnya agak nutup, sehingga bisa sekali tarik enggak buah sama pelepah turun? Enggak bisa, Pak. Enggak bisa, Pak. Belum bisa, ya? Kalau pakai EGRE, mungkin bisa, Pak. Ini kami, kita kan masih pakai DUDOS. Masih pakai DUDOS, Pak. Oh, masih pakai DUDOS, Pak. Masih pakai DUDOS. Oh, gitu. Jadi belum pakai-pakai EGRE, ya? Belum, Pak. Oh, iya. Jadi ada perbedaannya seperti itu. Oke. Ya, baiklah, kita nasanya buka dimanapun Anda berada, kita lihat efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan produk Nasa di kebun yang setelah kita lihat dari data manajemen yang ada, ternyata ada selisih BCR kurang lebih 2 kg yang tidak pakai Nasa maupun yang pakai Nasa. Betul, ya? Iya, betul, Pak. Dan potensi yang ada di buah per pohonnya ada kurang lebih sekitar 16 janjang. Jadi kalau kita lihat dari potensinya, maka total keseluruhan berat potensi yang ada sekitar 32 kg per tanaman. Ini kalau kita kalikan dengan pokok produktifnya, kalikan 90 persen atau sekitar 120 batang, maka bisa kita dapatkan kurang lebih 3,8 ton per hektarnya, ya? Kurang lebih 3,8 ton per hektarnya. Harga aktual hari ini, harganya Rp1.800. Januari 2018 ini adalah Rp1.800 per kilogramnya, sehingga akan kita dapatkan potensi yang tidak pakai Nasa maupun yang pakai Nasa, pembandingnya kurang lebih sekitar 6,9 juta rupiah. Jadi potensi yang masih ada di kebun ini, di air gemuruh PT Kabel ini, sekitar 6,9 juta rupiah tambahan keuntungannya yang memakai Nasa. Seperti itu ya Pak? Nah kira-kira Pak Hamdan ada pesan-pesan untuk petani-petani di seluruh Indonesia kira-kira setelah mendengar data pun informasi ini Pak? Iya ada Pak, kami sudah membuktikan pakai Nasa, super Nasa granular, hasilnya sudah meningkat dibanding sebelum pakai Nasa ya Pak ya. Mudah-mudahan di kebun lain, petani-petani lain memakai Nasa, karena hasilnya sudah terbukti Pak. Inilah hasilnya Pak, buah yang kami dapat setiap rotasinya, per 7 hari sekali Pak. Ini 7 hari sekali ini Pak, sudah itu saja Pak. Mudah-mudahan petani di sawit di seluruh bunga maupun seluruh Indonesia ya, pakai Nasa. Pakai Nasa, hasilnya sudah terbukti Pak. Oke, terima kasih Pak Hamdan atas bincang-bincangnya, mudah-mudahan bisa menginspirasi petani-petani sawit di seluruh Indonesia. Iya mudah-mudahan Pak. Terima kasih, dan mitra Nasa yang berlima dimanapun Anda berada, bincang-bincang kami dengan Pak Hamdan, kemudian teman-teman yang lain di PT Kabel ini, di Air Gemuruh, Muara Bungu, Kitahairi. Reporter Adi Nukroh dan kameramen Eko Zulkifli melaporkan dari Air Gemuruh, Muara Bungu. Salam Nasa. Sampai jumpa di video selanjutnya.